Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat Dan tetap semangat Amin Oke di video kali ini saya akan membuat Tutorial sederhana Cara merakit Amplifier OCL Cukup dengan 2 buah Charger laptop yang 19,5V Karena tegangannya CT jadi jadi tegangan 20V ini Kita seri 2 Jadinya CT Dan bagaimana caranya Apakah nanti terbukti Bagus walaupun pakai Pog galon ini Bekas galon Jadi kalau sebelum Kita coba pasti anda juga Yakin gak percaya Langsung kita buktikan saja Ingat Like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Sebelumnya Ini adalah Power OCL Stereo ya 150W Pakai TIP 3055 Stereo Saya beli Hanya 75.000 Sudah berikut Panel Sama potensio Tone control Jadi yang kita tambahkan Hanyalah ini Socket Input Cek 3,5 Mili Dan nanti Untuk inputnya Dan ini Belum termasuk Ini LED LED dari sini Kita pasang sendiri Dan ini Apa Switch On off Yang belum dapat Adalah ini Sama Knop-knop ini Sama Ini tambahannya Ini tambah sendiri Ini harga Saya beli di Tokopedia Hanya 75.000 Ya sudah Siap pakai Sudah ada Elko nya Oke Kita singkirkan dulu Jadi ini Ini charger laptop Ya 19,5V Atau 20V Ya kalau Mau Ini bekas Yang satu Yang satunya Saya beli baru Ya karena Punya satu Ini Acer ini Baru datang Ini harganya Saya beli 50.000 Ya 50.000 Rupiah Kebetulan Sudah gratis Songkir ya Ini sudah Kabel Dan kita potong Untuk Ini Colokan Output DC nya Kita potong Dulu Dua-duanya Kita potong Oke Sekarang Yang pertama Kita potong Dulu Kabelnya Yang ini Sudah kita potong Karena kabelnya Nanti kita gabung Dulu Untuk input Kita potong Disini Ini sudah saya potong Hanya contoh Saja Dipotong Begini Ya Ini kabelnya Ada tiga Yang hijau Ke kuning-kuningan Ini adalah Ground Dipotong Saja Nggak usah Dipakai Ya Jadi pertama-tama Kita gabung Dulu Begini Digabung Dua Charger Laptop Ya Karena Untuk Powernya Harus Satu Kita Kupas Langsung Kita gabung Oke Caranya Begini Digabung Jadi Satu Untuk input AC 220 Nah Jadi Sebentar Anggaplah Ini yang Jalur Fasa Atau Api Dan ini Jalur Netral Sekarang Kita tambahkan Dua kabel Ya Segini Nanti Untuk Switch Di sini Untuk Switch Di sini Kita tambahkan Begini Saja Nih Lihat Caranya Kalau Yang Netral Nanti Langsung Karena Switch Hanya Dua Pin Jadi Begini Ini Dua Nanti Ini Ke Kabel Mampir Dulu Switch Switch Oke Kita Solder Dulu Kita Singkirkan Yang Ini Kita Solder Dulu Antara Atas Bawah Ini Pulau Balik Tidak Masalah Karena Ini Hanya Tiga Kaki Yang Bawah Tidak Disa Dipakai Untuk Switch On Off Bisa Dilihat Sudah Kita Solder Dan Ini Lampu LED Indikator Ini Dari Khusus Samping Yang Sudah Ada Jalurnya Ini Pasang Sendiri Kita Bolong Disini Karena Panel Plastik Bolong Pake Solder Gampang Oke Sekarang Sebelah Sini Kita Sambung Ya Ini Potongan Kabel Input Tadi Input AC Jadi Satu Tadi Untuk Dua Charger Kita Kupas Dulu Jadi Ini Kita Potong Yang Jalur Ijo Kuning Kuningan Ini Adalah Ground Gak Usah Dipake Ya Biar Gampang Saja Oke Bisa Dilihat Sekarang Ini Yang Biru Ini Netral Netral Jadi Yang Apinya Lewat Kabel Merah Ini Sebenar Ini Gasp Sweet Atau Saklar Kita Lilit Dulu Oke Jadi Begini Ini Sweet On Off Ini Masuk Dari Kabel Input Masuk Saklar Dari Saklar Sini Lagi Dari Ini Kita Singkirkan Dulu Karena Ini Sudah Dipotong Untuk DC Sekarang Ini Kita Solder Dulu Baru Kita Isolasi Saya Saya Ulangin Jalur AC 220 Yang Ini Dari Ini Dikabung Input Sekarang Dari Jalur Kabel Input Ini Lewat Sweet Dulu Kelar Saklar Dulu Dari Saklar Ini Langsung Ke Cerca Isolasi Biar Aman Paham Oke Yang Netralnya Semua Digabung Jadi Satu Yang Sweet Hanyalah Yang Fase Atau Api Kita Isolasi Sudah Kita Isolasi Kita Gabung Begini Kita Isolasi Lagi Biar Aman Isolasi Biar Aman Ya Yang Jalur AC Kita Isolasi Dulu Biar Aman Karena LED Indikator Ini Sudah Ada Jalurnya Dari Empli OCL Ini Sudah Kita Isolasi Sudah Aman Kita Pasang Indikator Nya Lagi Oke Ini Kita Bersihin Bawahnya Jangan Sampai Ada Lukas Timah Nanti Bisa Shot Oke Sekarang Kita Akan Coba Dulu Colok Ini Belum Tak Masukin Ke Power Baru Saklar On Off Bentar Bentar Kita Colok Listrik Dulu Posisi Off Dulu 0 Ini Belum Sambungin Ke Jalur Belum Nyala Di Power Belum Nyala Kita Tes Dulu Skala DC Tegang 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 Laptop Laptop Satu Dulu Kita Tes 19,5 57 20V Yang Satunya Lagi 19,70 Anggaplah 20V Nah bagaimana Supaya Jadi Kita Singkirkan Dulu Supaya Jadi CT Ini Dua Adapter Ini Yang Plus Jalur Positif Ini Yang Merah Nah Dari Negatif Ini Kita Gabung Lagi Seri Kemerah Nah Begini Jadinya CT Ini Nolnya Nolnya Antara Positif Dan Negatif Digabung Jadi Ini Yang Ini Ini Jadinya Negatif Kita Tes Lagi Tegangannya Jadi Berapa Bentar Rakan Testernya Udah Agak Burem Ya Karena Sudah Lama Jadi Berapa Kalau Ujung Ke Ujung Jadinya 40V Ya 39 28 Nah Kalau Dari Sini 0 19 58 Yang Ini Sama Ya Oke Sudah Digabung Paham Tadi Tegangannya Ini Kita Solder Dulu Ya Ini Kita Solder Dulu Kita Cabut Dulu Ya Solder Biar Gampang Nah Sekarang Ini Ke Power Amplenya Power Amplenya Ini Ada Dioda Jadi Kita Ngambilnya Di Elko Saja Karena Karena Ini Sudah DC Diodanya Nggak Di Jalur Belakang Dioda Ini Caranya Bisa Dilihat Elko Ini Jalur Plus Ini Plus Ini Negatif Ini Ground Oke Kita Pasang Dulu Harus Teliti Ini Jalur Elko Positif Diambil Di Jalur Elko Saja Setelah Dioda Ini Positif Ya Ini Jalurnya Dan Yang Ini Negatif Negatif Ya Bukan Ground Bukan Ground Ini Negatif Nah Yang Tengah Tadi CT Atau Ground Gabungkan Ke Ground Bentar Jadi Begini Saja Udah Simple Mudah Oke Bisa Dilihat Ini Jadi CT Oke Kita Pantikan Dulu Sekarang Kita Colok Lagi Ini Power Nyala Sekarang Kita Tes Tegangan Setelah Setelah Masuk Elko Berapa Tambahan Elko Setelah Tambahan Elko Berapa Ini Yang Negatif Dulu Ini Ground Sama 19 70 Dan Yang Ini Plus Ini Ground Sama Sama Jadi Sudah CT Oke Sekarang Terakhir Penyambungan Specker Sebentar Sudah Kita Off Kan Ini Pemasangan Specker Kita Dilihat Ini Specker Yang Bawah Ini Di Balik Ini Woper 6 Inci Untuk Sebelah Ini Specker Sebelah Dan Yang Sebelah Untuk R Kita Pakai 4 Ohm 100 Watt 2 Di Paralel Dan Twitter Satu Ini Harusnya Satu Lagi Oke Kita Ini Hanya Untuk Coba Ini Jalur Specker Ini Kita Sambung Ini Yang Positif Specker Yang Ini Ground Atau CT Nya Ini Ground Specker Yang Sebelah Yang Besar Ini Specker Besar Woper Nanti Untuk Sub Nya Ini Speckernya Nih Jalur Specker Oke Dan Ini Ke Jalur Ground Ya Ini Ground Disini Saja Sama Saja Ini Yang penting Satu Jalur Ke CT Atau Ground Oke Bisa Dilihat Sangat Jelas Sekarang Akan Kita Coba Sebentar Kita Bersihkan Dulu Jangan Sampai Ada Nempel Timah Di Bawah Ini Harus Bersih Jangan Sampai Ada Jejeran Timah Nanti Bisa Shot Oke Dan Ini Penambahan Input Untuk Jack 3,5 Mili Ini Untuk Ke HP Oke Sekarang Ini Sudah Selesai Siap Uji Coba Ini Begini Langsung Kita On Kita Colokan Kesini Bentar Tidak Kelihatan Ini Ke Colokan HP Ke Input HP Specker Specker Besar Itu Yang Bawah Dan Ini Balance Oke Langsung Kita Ambil HP Kita Coba Tidak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!